Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara ganti LCD pada sebuah laptop ASUS Tipenya adalah ASUS M509B Oke namun sebelum selanjutkan ya mohon maaf karena disini pinggir jalan besar Jadi suara-suara mobil itu sangat keras kali Jadi harap dimaklumi Oke langsung saja pada tutorialnya ya Yang perlu kita siapkan adalah Tentunya LCD-nya ya Ini LCD baru Ini datang Kemudian kita siapkan sebuah Atar Obeng Obeng min Atau sejenisnya ya Kemudian Ini Obeng plus Untuk buka bautnya Kita guna Terus Apa namanya ini Gunting Kemudian double tip Dan Alat Seperti ini Ini biasanya alat untuk Membuka LCD ya Seperti ini Di toko online Di toko online banyak ya Kita akan cari sendiri Oke sekarang Yang perlu kita Buka adalah Disini ada baut ya Ini ada baut Satu Dua Cuman bautnya ini Ditutupi ya Ini bautnya tertutupi Nah ini Kita membukanya Gunakan Ini ya Untuk membuka tutupnya nih Kita taruh disini Seperti itu caranya Nah terus disini ada baut ya Disini ada bautnya Di bawah tutupnya ini Ada baut Lanjutkan Sebelah sini ya Sudah saya buka Bautnya ya Sudah terbuka Ini bautnya Ya Sekarang Kita langkah kedua Adalah kita Membuka Casing Dari pada LCD ini ya Kita gunakan Alat seperti ini Perhatikan Seperti ini Ini ada Selah sini Lobangnya Semoga kelihatan ya Nah setelah sini Kita Buka Gunakan Abang min Terbuka ya Kita bantu Dengan tangan kiri ya Sebelah sini juga Atasnya ya Dan Atasnya ya Pasa Ya Sebelah sini September Tuk Tuk Antara Tuk 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 kita gunakan openg men sampai ke bawah oke baru disini ya sudah terbuka seperti ini, kita tarik ya ini yang bagian bawah kita tarik seperti ini, nah kemudian kita dorong sedikitnya, mentokkan ke belakang ya, dan kita congkel, gunakan openg men nah, terbuka sudah ya nah, seperti itu semuanya sebelahnya lagi kita congkel gunakan openg men juga ya nah, sudah terbuka tutup LCD-nya ya sekarang langkah berikutnya adalah kita gunakan alat seperti ini, yang tipis ini ya tutup online banyak, nah caranya ya, masukkan disini nah, seperti ini ya ya, masukkan terus turunkan ke bawah nah, sudah ya ini sudah terbuka sebelah ya kemudian sebelahnya lagi nah, masukkan sini kelihatan ya masukkan terus ke bawah nah, sudah terbuka ya baru kita ini, tadi anunya kepahkan ya nah seperti ini seperti inilah penampakannya ya ini soket LCD-nya ya disini kita buka kita gunakan ini ya yang agak tajam ini ada plastiknya ya saya taruh agak sulit ya caranya seperti itu gunakan cutter juga bisa ya cuma saya gunakan openg oke, sudah terbuka ya baru kita tarik ke belakang ya ya, ini sudah terbuka ini aduh ya, sudah terbuka ininya baru kita tarik ke belakang ya nah seperti itu nah, baru kita ambil LCD barunya ya ini LCD barunya kita taruh di atasnya ya disini kemudian baru kita pasangkan ya nah, caranya kita ambil kita buka dulu yang nah, supaya mudah kita memasangnya ya kita tarik lepas dulu bagian sini nah, baru kita masukkan ini ya soketnya harus lurus ya ini soket ini memasukkan ini kiri sama kanan ini harus pas ya jangan dangan mencong ya nah masukkan seperti ini cuma saya nggak bisa pakai tangan satu ya harus tangan dua memasukkannya supaya lurus jangan sampai mencong setelah kiri-kanan pas baru ditarik ya nah seperti ini ya sudah pas ya baru kita pasang seperti ini lagi ini nanti kita kasih lakban ya lakban kertas saya biasanya kasih itu saya carikan dulu ini sudah saya siapkan lakban kertas nah ini secukupnya baru kita gunting ini ya segini secukupnya baru kita tempel di di soket tadi ya supaya tidak terlepas soketnya nah seperti ini penampakannya ya penampakannya seperti itu baru kita siapkan ya siapkan double tip ya buka buka belakang ya double tip buka belakang nah ini kita ukur dari sini dari atas sini sampai bawah ini kita ukur panjangnya ya kira-kira seperti ini panjangnya baru kita tempel di arah sini ya oke sebelahnya lagi siapkan kita potongkan dulu kita pasangkan ya sebelahnya oke sudah baru kita buka ya kita buka sulit ya kita buka anunya lapisan dari lemnya nah seperti itu kemudian sebelahnya lagi ya oke sudah sudah seperti itu baru kita angkat ya angkat LCD-nya kita pasang kita pasang kita paskan oke sudah ya sudah rapi ya ini LCD-nya sudah terpasang baru kita ambil LCD bekasnya nah seperti ini penampakannya ya sebelum kita tutup ya kita tutup kita tes dulu kita tes dulu hidupkan ya apakah normal atau tidak ya LCD-nya oke alhamdulillah normal ya LCD-nya normal ya yang kita beli soalnya baru datang jadi belum kita tes yang ngetesnya langsung di laptop-nya ya oke sekarang kita tinggal pasang tutupnya ya tutup ini tutup LCD-nya ini ya kita pasang dulu bagian bawahnya ya bagian sininya pasang dulu oke tekan kemudian sebelahnya lagi oke nah baru kita menghalangi ini ya kita buka aja ya kita buka plastiknya ya menghalangi plastik LCD-nya kita buka saja oke sudah nah ini kita tekan ya kalau sudah disini sudah termasuk ya baru kita tekan ujungnya tekan tekan baru disini tekan ya ditekan gunakan tangan dua ya tangan satunya di belakang untuk menahan ini ya oke seperti itu nah baru kita baut sini ya kita baut lagi baru kita pasang penutupnya ini ya nah demikian ya cara ganti LCD pada sebuah laptop ASUS M509B ya semoga bermanfaat wabillahi tawfi wabillahi wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh wabarokatuh mabarakatuh wabarokatuh